Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Para pemirsa Di antara keadilan dan kebijaksanaan Allah SWT Bahwa Allah SWT tidak menjadikan kekuatan setiap manusia Di dalam tubuhnya yang semakin hari semakin rapuh Semakin hari semakin lemah Tetapi Allah SWT Menjadikan kekuatan setiap manusia Berada di dalam hatinya Sehingga kekuatan itu menjadi peluang dan milik semua orang Dan Apabila Allah SWT ingin Memberi kekuatan kepada seorang Maka Allah melapangkan hatinya untuk kesabaran Allah menggunakan hatinya menjadi hunian bagi kesabaran Orang-orang yang sabar Mereka adalah orang-orang yang paling tangguh di dalam kehidupan Seluruh persoalan Seluruh musibah Apapun kesulitan Semuanya seolah-olah tidak ada Disebabkan karena sabar Dengan kata lain Sabar membuat masalah Seolah-olah tidak ada Maka apabila Allah SWT memberikan anda kesabaran Seolah-olah Anda memiliki kehidupan tanpa masalah Oleh sebab itulah Nabi kita SAW bersabda Tidak ada pemberian terbaik Dan terbesar Untuk seorang hamba Lebih dari kesabaran Anda kuat karena kesabaran Dan anda lemah Sebenarnya bukan karena anda lemah Tapi karena anda tidak memiliki kesabaran ini Sabar ini Sulit Tapi lebih sulit lagi Kalau tidak sabar Sabar itu pahit Tetapi hasilnya pasti manis Masalah-masalah yang besar Akan terlokalisir Menjadi lebih kecil Bahkan menjadi seolah-olah Tidak ada disebabkan karena sabar Dua ayat dalam Al-Quran Menjadi motivasi yang sangat luar biasa Untuk bersabar Yang pertama Allah SWT berfirman Innallaha yuhibbus sabirin Sesungguhnya Allah Betul-betul mencintai orang yang sabar Tentu Allah tidak mencintai saya Karena suku saya Karena tubuh saya Karena apa yang saya miliki Tidak Tapi Allah mencintai saya Antara lain karena kesabaran itu Anda bisa bayangkan Hamba yang hina ini Hamba yang rapuh ini Ternyata bisa berada di dalam Cinta Allah SWT Apabila Allah menemukan kesabaran Dalam hati ini Jadi Setiap kali hati letih untuk bersabar Ingat bahwa sabar ini adalah cinta Sabar ini adalah cinta Allah SWT Sepanjang anda sabar Sepanjang itu pula anda berada Di dalam cinta Ayat yang kedua Allah SWT Inna allaha ma'as sabirin Sesungguhnya Allah SWT Bersama dengan orang-orang yang sabar Jika Allah bersama orang yang sabar Kekuatan apa yang bisa mengalahkan Jika Allah bersama orang-orang yang sabar Kehinaan apa yang bisa Merenggut kemuliaan Maka anda lihat orang-orang yang sabar ini Di dalam kesabaran Orang berusaha untuk menghina Menista Tetapi Dia bersama dengan Allah Karena sabar dia bersama dengan yang maha mulia Maka tidak akan ada lagi kehinaan Disebabkan karena sabar dia bersama dengan Allah yang maha kuat Maka tidak ada lagi kelemahan Disebabkan karena sabar dia bersama Allah yang maha menolong Sehingga akan selalu ada pertolongan Nabi kita salam bersabda Dan kita wala bahwa pertolongan Allah SWT Bersamaan dengan kesabaran Sepanjang ada sabar Sepanjang itu akan ada pertolongan Allah SWT Akan tetapi Para pemirsa Kapan saya bisa bersabar Dan apa yang saya lakukan Agar saya betul-betul bisa bersabar Allah SWT berfirman Wahai orang-orang beriman Jadikanlah sabar dan shalat sebagai pertolongan untukmu Perhatikan Allah sebutkan shalat dan sabar bersamaan Karena keduanya tidak berpisah Sepanjang Anda memperbaiki shalat Memperbanyak shalat Maka Anda akan menemukan hati yang semakin sabar Jadi energi sabar Anda Anda peroleh dari shalat-shalat Anda Perbaiki shalat ini Perbaiki kualitasnya Perbaiki pula kuantitasnya Maka Anda akan mendapatkan kesabaran Demikian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton